Pedang Medali Naga Jilid 9 Siowkat mengangguk Dia lalu menggurat tanah, menulis tujuh kalimat itu yang sudah dihapalnya di luar kepala Sementara Kui Seng yang mengerutkan alis melihat tujuh baris syair di atas tanah segera membaca Berikan canang pukulah benda Lekatkan benang di atas mega jadilah orang hidup berguna Rautlah itu sepanjang masa Ah, hanya ini, Siowkat Ya, hanya itu, Lociampuwe Dan Sianso tidak memberikan bayangan untuk memperoleh jawabannya Hektometer, ada juga, Lociampuwe Tapi ancer-ancer yang diberikan kakek itu tidak jelas bagiku Bagaimana katanya? Kita disuruh lari zigzag, mengambil yang perlu dan membuang yang tidak perlu Lalu menghubungkannya satu sama lain Kakek ini mengerutkan kening Begitu katanya dia berpikir keras Tapi gagal menemukan jawaban Tiba-tiba dia pun menghela nafas dan memandang anak ini Aku tak tahu apa yang dimaksud kakek itu, Siowkat Barangkali Bu Tiong Kiam yang dapat menolongmu Siowkat berseri Ya, mungkin jago pedang itu dapat menolongku, Lociampuwe Tapi bagaimanapun juga kau jangan Cepat menyerah Masa baru beberapa kejap sudah bilang tak tahu Kakek ini tertawa Otaku sudah tua, Siowkat Barangkali menghadapi teka-teki begini aku tak sanggup lagi Tapi jangan demikian cepat menarik kesimpulan, Lociampuwe Bagaimanapun kau kuharap untuk mendapatkan jawaban syair ini Sudahlah, kau tidak lapar Kakek itu tiba-tiba membelokan percakapan Memandang anak ini sambil tersenyum Lalu melompat ke tepi sungai Dia pun tertawa riang Kalau lapar mari kita memancing Siowkat Kau ambil sebatang ranting dan bawa kesini kepadaku Siowkat tertegun Dia menyeringai kepada kakek itu Mematahkan sebatang ranting lalu memberikannya pada si tua Tapi melihat tak ada kail dan tali di situ Dia pun bertanya heran Apa yang hendak kau lakukan, Lociampuwe Di sini tak ada mata pancing, juga talinya Hektometer, itu mudah, Siowkat Aku dapat menangkap ikan tanpa mata pancing segala Siowkat terbelalak Dia melihat kakek itu sudah menyambar rantingnya Tersenyum sambil milongok kesana-sini Mencari di mana kira-kira ada ikan yang paling banyak Lalu melompat di sebuah batu besar kakek itu Tiba-tiba beriru Nah, di sini banyak ikan Siowkat Ada mujair dan gurami kuning tanda seru Anak ini mendekat Dia milongok, ikut mengamati Tapi karena air sungai keruh dan pekat warnanya Dia pun heran Di mana ikannya, Lociampuwe Mana itu gurami dan mujair Ha, kau tak memiliki metu yang awas, Siowkat Aku melihat banyak sekali ikan di batu ini Tujuh gurami kuning dan belasan mujair hilir mudik menangkap kecebong Masa? Kakek itu tertawa Kau tak percaya Lalu, mencelupkan ujung rantingnya ke dalam main sinyur kakek itu tiba-tiba menyontek dua kali Ia menusuk cepat, memutar pergelangan tangan dan berseru perlahan Lalu begitu dia menarik dan mengangkat rantingnya Tau-tau pancing yang aneh ini telah menusuk tembus dua ekor gurami gemuk yang menggelepar-gelepar di sate kakek ini Nah, apaku bilang, Siowkat Kau masih tidak percaya kakek itu tertawa gembira Melepas guraminya dan melempar ikan sebesar lengan ini ke tepi sungai Lalu sementara Siowkat tertegun dan masih bengong memandangnya Kakek itu pun mencelupkan lagi pancingnya yang aneh Aku akan menangkap semua ikan gurami itu, Siowkat Kita makan besar dengan tujuh gurami gemuk Siowkat tak mampu membuka mulut Dia melihat kakek itu menusuk-nusukan rantingnya, tertawa lebar sampai terkekeh Lalu begitu dia menarik dan mengangkat pancingnya Maka setiap kali itu pula dua ekor gurami kuning disunduk, disate Akhirnya, setelah tiga kali berturut-turui dia mencelup dan mengangkat rantingnya Maka tujuh ekor gurami gemuk benar-benar sudah dialempar di atas tanah Calon santapan lezat yang sudah cukup untuk mereka berdua Bagaimana, Siowkat? Kau masih kurang? Siowkat sadar Dia sekarang tidak tertegun lagi, takjub memandang kakek ini Tapi menggelengkan kepala dengan penuh kagum dia sudah melompat ke tepi dengan muka berseri-seri Tidak, ini sudah cukup, lociampul Kenyang rasanya mendapat ikan demikian gemuk dan besar-besar Kakek itu terkekeh Dia juga melompat ke tepi, mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi bumbu dapur, garam merica dan rempah-rempah lainnya Lalu membelek perut ikan dan mengeluarkan isi perutnya Kakek itu sudah memberi bumbu dan memborah ikan ini dengan sedikit minyak, melemparkannya pada Siowkat Kau panggang ini, anak bodoh Bakar di atas api unggun dan kita nikmati bersama Siowkat gembira Dia segera membuat api, membakar atau memanggang tujuh ekor gurami yang sudah diberi bumbu ini Dan begitu asap menyala dan ikan sudah di atas api segeralah tercium bau yang sedap luar biasa Wah, perutku tiba-tiba berkeruyuk, lociampul Agaknya pandai benar kau memberi bumbu Hehehe, itu pekerjaan rutin Seorang perantau Siowkat Aku terbiasa memanggang ikan bila memancing begini Tapi pancingmu Tak ada matukailnya, lociampul Mengherankan benar bagaimana kau bisa melakukan itu Haha, itu karena kebiasaan Siowkat Menggetarkan sinkang untuk membuat ikan-ikan itu tak dapat lari Menggetarkan sinkang ja Bagaimana maksudnya? Artinya kita membuat ikan-ikan itu tersedot sinkang kita Siowkat Lalu begitu mereka tak dapat lari kita tinggal menusuknya dari atas Siowkat terbelalak Sedemikian mudah? Apanya yang mudah? Kalau tidak mahir mainkan sinkang tentu saja kau tak dapat menangkap ikan-ikan ini Anak bodoh Karena itu perdalam ilmu itu dan tekunlah berlatih Hektometer Siowkat mengangguk-angguk Dia sekarang tak bicara, menyelesaikan pekerjaannya dan satu persatu menurunkan ikan panggang di atas api Lalu begitu semuanya selesai dan ikan panas mengepul di hadapan mereka segeralah kakek kun menyambar seekor Siowkat Ganyang yang itu Habiskan semuanya dan biarkan yang tiga ekor ini untukku Siowkat tersenyum Dia mulai menyambar ikan panggang ini, menikmati rasanya yang sedap luar biasa dan gurih Tak sungkan lagi pada kakek itu Dan begitu mereka berlomba melalap hidangan ini akhirnya lima menit kemudian tujuh ekor gurami itu habis Kakek kun tertawa Siowkat Kau rupanya gembul juga Nafsu makanmu besar Anak ini menyeringai Gara-gara bumbu dapurmu yang hebat Lo ciampu Ikan ini sedap sekali dimakan seperti itu Dan kau ingin tambah lagi? Wah, tidak berani, lo ciampu Perutku kenyang Kakek ini terbahak Baik, kalau begitu kita berangkat lagi Siowkat Kita langsung ke barat menuju kota Wukian ke tempat jago pedang itu, lo ciampu Haha, kenapa kau getol sekali menanyakan pendekar ini? Bukankah ku bilang jangan tergesa-gesa? Siowkat menepis debu, merah mukanya Aku ingin menyelesaikan tugasku, lo ciampu Karena itu aku ingin semuanya cepat selesai dan menemui kakek dewa itu Hektometer, berguru pada bu beng siansu Ya, tapi jangan lupakan ilmu silaku yang tiga jurus itu, siowkat Bagaimanapun itu penting untukmu buat menghajar orang jahat Aku tak akan melupakannya, lo ciampu Bagaimanapun akan kuingat ini sebagai budi baikmu Bagus, syukur jika begitu, siowkat Hayo kita berangkat Siowkat mengangguk Dia sudah mengikuti kakek ini yang berjalan di depan, tampak gembira dan berseri mukanya Sementara siowkat yang ada di belakang membuntuti orang segera tersenyum geli melihat lenggang kakek itu yang sedikit bergaya Malam itu mereka tiba di Wukian Kota ini tidak begitu besar, namun rumah-rumah penduduk yang cukup padat di sepanjang jalan raya membuat kakek ini terpaksa mencari sebuah rumah penginapan, berhenti di depan dua buah lasmen yang berseberangan Mana yang akan kau pilih, siowkat Penginapan yi kiok itu atau ang hawa demikian kakek ini bertanya pada temannya yang menjublak bingung, tak dapat segera menjawab karena dua rumah penginapan itu dilihatnya sama baik Tapi siowkat yang akhirnya menuding ke kanan bicara Sebaiknya kita pilih yang itu saja, locian pwe Tampaknya losmen ang hawa tak begitu banyak orang Baik, mari kita masuk Kunsen tak menolak Dia segera menyambar lengan anak laki-laki ini, memasuki rumah penginapan itu Dan mereka berdua yang segera disambut pelayan bermuka ramah Akhirnya mendapat tawaran memilih kamar yang mana, kelas satu ataukah kelas dua Namun belum kakek ini menjawab tiba-tiba seorang lelaki lain muncul, tamu baru agaknya Karena begitu tamu itu muncul tiba-tiba dia berseru Pelayan bodoh, mengapa mesti tanya-tanya lagi pada Kun Longhiong Berikan dia kamar kelas satu, biar aku yang membayar lalu begitu tertawa dan membungkuk di depan kakek ini Laki-laki itu berkata, Kun Longhiong, kenalkan aku Aku adalah Gin Chiam Chiu Chai Hok San Kun Seng terkejut Dia terpaksa membalas hormat orang, terbelalak Tapi mengerutkan kening dia bertanya, Saudara Hok San, siapakah sebetulnya kau? Bagaimana kau tahu aku? Laki-laki ini tersenyum Aku murid Fo Alo Jin, Longhiong Gin Chiam Chiu Chai yang dulu pernah ikut ramai-ramai di perkumpulan gelang berdarah Kun Seng berubah mukanya Dia tampak kaget, karena begitu membungkukan tubuh mendadak kakek ini berseru Ah, kalau begitu kasalah liat, orang muda Aku bukan orang yang kasang katanda seru lalu Memutar tubuh dan menyambar lengan siau Kat tiba-tiba kakek ini sudah masuk ke dalam menuju kamar belakang Tempat di mana mereka memilih Dan Hok San yang berjuluk Gin Chiam Chiu Chai Mahasiswa berjarum perak Yang tampak melenggong itu membelalakan mata Longhiong Namun kakek ini sudah mengibaskan lengan Dia tak mau bicara sepatah pun Menolak seruan orang Dan begitu tiba di belakang penginapan mendadak kakek ini Menjejakan kakinya membawa siau Kat melayang keluar tembok Celaka, rumah penginapan ini tak aman Siau Kat Laki-laki itu orang gila Siau Kat terkejut Dia tentu saja heran dan kaget melihat dirinya di bawah terbang keluar tembok Tapi begitu turun dan menginjakan kaki di atas tanah Tiba-tiba seorang kakek lain muncul Kun Tai Hiap, kenapa kau melarikan diri? Kun Seng tertegun Dia melihat seorang kakek sebaya dirinya terkekeh Memainkan sebuah alat permainan catur Tapi melejit dan berseru perlahan Tiba-tiba dia sudah menarik siau Kat ke arah selatan Melarikan diri Dan begitu dia menjejakan kakinya menjauhi kakek yang menegur di depan itu Kakek ini mengomel Celaka, kenapa losmen ini dihuni orang-orang gila Siau Kat Aku tak kenal dan tak tahu siapa mereka itu Siau Kat tentu saja tertegun Dia tak mengerti siapa orang-orang itu Tapi melihat kakek ini seperti orang ketakutan Dia pun tak puas Lo ciam pual, kau aneh sekali Kenapa melarikan diri dari kakek dan laki-laki muda itu? Siapa mereka? Ah, jangan banyak omong dulu, Siau Kat Mereka orang-orang gila yauk bisa mengganggu kita Siau Kat tak mendapat jawaban lagi Dia diajak berlari cepat Bahkan akhirnya disambar pinggangnya Dan diajak berkelebat di antara rumah-rumah penduduk Menyelinap dan melompat-lompat di atas wuungan Lalu merasa sudah jauh dari dua orang kakek dan laki-laki muda itu Kakek ini menurunkan Siau Kat dan mengusap peluhnya Nah, sekarang kita aman, Siau Kat Tapi rupanya harus tidur di kolong altar Siau Kat terbelalak Mereka ternyata tiba di sebuah kelenteng tua Masih di tengah kota Keadaannya tak terurus dan jauh dari rumah penginapan Ang Hwa Dan Siau Kat yang sudah melompat turun dari gendungan kakek ini Melanjutkan rasa tak puasnya Lo Ciam Pua, kau terlalu sekali Rupanya kau ketakutan dan kenal pada dua orang itu tadi Kenapa kau merahasiakan ini? Kakek kun tertegun Kenapa kau menuduhku begitu? Siau Kat Mereka itu orang-orang gila Aku khawatir kita digenggu dan tak dapat beristirahat dengan baik Kalau begitu kenapa tidak kau lawan? Apanya yang dilawan? Menghadapi orang-orang gila itu? Wah, kau yang terlalu sekali, Siau Kat Aku terang tak mau bertanding dengan orang-orang gila Siau Kat cemberut Dia melihat kakek itu tertawa, rupanya geli Namun dua bayangan yang tiba-tiba berkelebat di depan kuil membuat kakek ini kaget dan menyambar Siau Kat mengkerut di bawah kolong altar, seketika berubah mukanya Dan begitu dua bayangan ini muncul dan tampak jelas ternyatalah bahwa mereka itu bukan lain adalah si Gin Chiam Chiu Chai Hok San dan si kakek tua Aneh, kemana mereka, suhu Hok San si lelaki muda berseru, selingungkan ke kanan-kiri di depan kuil lalu tiba-tiba berteriak nyaring Kun Loh Chiam Pua, kenapa kau melarikan diri dari kami? Apa yang kau takuti? Namun Kun Seng tentu saja tak menjawab pertanyaan ini Dia malah mengerutkan tubuh di kolong altar, menekan kepala Siau Kat agar bertiarap sambil mendesis agar anak itu tak membuat suara Lalu mendengar Hok San kembali berteriak nyaring kakek ini menahan napas Keparat, orang-orang gila itu ternyata mengejar kita, Siau Kat Kau diamlah di es ini jangan bergerak Siau Kat penasaran Dia sebenarnya tak setuju pada sikap temannya, ingin berontak Tapi baru dia membuat sedikit gerakan tiba-tiba Kun Seng telah menotoknya roboh Setan, kenapa kau mau membuat geladuh, anak tolo? Yang tua itu sedang kemari, jangan membantah perintahku Siau Kat mendongkol bukan main Dia mendengar desis kakek itu, yang melotot padanya Tapi maklum dia tak berdaya dan kakek kun rupanya serius Tiba-tiba dia melihat bayangan kakek yang disebut suhu oleh Gin Chiam Chiu Chai Hok San berkelebat di dalam kelenteng Kakek ini rupanya menyelidik, berputar-putar tapi akhirnya keluar lagi, tak menemukan sesuatu Dan mereka berdua yang melihat semua kejadian itu di bawah kolong altar Segera mendengar dua orang laki-laki itu mengeruttu Aneh, kemana jago pedang itu bersembunyi, Hok San? Aku tadi melihatnya di es ini, tak mungkin salah Dan si laki-laki muda juga berkata, ya, dan aneh sekali dia pura-pura tak mengenalku, suhu Agaknya jago pedang itu sedikit takwaras atau sengaja mengibuli kita Atau dia bukan jago pedang itu, suhu? Hektometer, mana mungkin? Aku mengenalnya cukup baik, Hok San Dialah Tanda petik Baru tiba pada kalimat ini mendadak si Yau Kat yang memasang telinga tiba-tiba berjengit Dia kemasukan seekor semut, semut api yang menggigi telinganya demikian keras Dan si Yau Kat yang kesakitan oleh gengguan semut ini Akhirnya tak mendengar lanjutan omongan itu yang menyebut-nyebut nama Bu Tiong Kiam Tapi Hok San dan kakek tua itu akhirnya tak bicara lagi Mereka meninggalkan kelenteng, bersungut-sungut dan mengomel panjang pendek Dan kakek kun yang membebaskan totokan si Yau Kat akhirnya melompat bangun dengan mulut menyeringai Maaf jangan marahi aku, Si Yau Kat Itu ku lakukan karena terpaksa Si Yau Kat juga melompat bangun Tapi kau kelewatan, lo Ciam Pua Kau membuat lututku terlipat, aku di atas lantai Heh beh, maaf anak baik Maafkan aku yang tidak bermaksud menyakitimu Sekarang tidak apa-apa lagi Bukan kun Seng menepuk-nepuk punda anak ini Menyebarkan si Yau Kat yang akan meledak Meminta maaf dan bersikap halus Sementara dua jarinya meremas seekor semut api yang tadi disentilkan ke telinga si Yau Kat Dan si Yau Kat yang akhirnya menyimpan kemendongkolan terpaksa menggigit bibir dan cemberutkan mulut Lo Ciam Pua, lain kali aku tak main begitu lagi Kau tak perlu lari-lari menghadapi musuh Baik, tapi kalau menghadapi orang-orang gila aku tak mau melayani si Yau Kat Terus terang aku paling takut menghadapi orang-orang macam begitu Apakah mereka tadi orang-orang gila? Ya, tidakkah kau dengar apa yang mereka bicarakan? Aku tak kenal siapa mereka, tapi mereka masih memburuku dan mengejar-ngejar sampai di S ini Dan mereka bilang kau jago pedang, Lo Ciam Pua Apakah kau tidak menyembunyikan rahasia? Wah, jago pedang apa, Si Yau Kat? Kau tahu sendiri aku tak membawa-bawa pedang Apalah yang hendak kau perhatikan dari omongan orang-orang gila itu? Sudahlah, aku tak mengenal mereka, Si Yau Kat Mereka itu orang-orang gila yang harus kita hindari Tapi Si Yau Kat terang tak percaya Dia mulai meragukan keterangan kakek ini Karena ia melihat dua orang itu tindak tanduknya bukan seperti orang gila Tapi belum dia membantah tiba-tiba dia melihat patung di belakang altar bergerak-gerak Eh, apa itu? Lo Ciam Pua Si Yau Kat kaget Kun Seng cepat menoleh Dan melihat patung di belakang tubuhnya bergerak-gerak seakan hendak berjalan Tiba-tiba kakek ini tertegun dan berubah mukanya Mereka tiba-tiba mendengar suara aneh di dalam patung Seakan suara dibalik kubur Tapi Kun Seng yang melompat ke depan tiba-tiba berseru Ada orang terjepit di dalam Si Yau Kat Ada seseorang di dalam sini tanda seru Si Yau Kat terkejut Dia juga melompat maju, mendekati patung ini Dan begitu keduanya mendekati patung mendadak terdengar suara tinggi yang melengking marah memaki kakek itu Tua bangka, berani kau memaki-maki ayah dan suhangku sebagai orang gila? Ah, awas kau, aku akan menghajarmu begitu keluar dari patung keparat ini Kun Seng tertegun Lo, suara seorang gadis cilik, Si Yau Kat Bagaimana kita menjumpai hal demikian aneh? Si Yau Kat juga terheran Ya, tampaknya seorang anak perempuan, Lo Chiampuwe Rupanya terjepit dan terperangkap di dalam patung itu Kun Seng mengangguk Dia tertawa, mengangkat patung dan tiba-tiba menggeser benda berat ini menjauhi meja altar Bermaksud membebaskan anak perempuan yang marah-marah di dalam patung itu agar diketahui siapa adanya Tapi berseru keras dan kaget dia mendapat kenyataan bahwa patung itu tak dapat diangkat Ah, patung ini melekat di dalam tanah, Si Yau Kat Rupanya menghunjam dan memiliki kerangka beton yang tak dapat dipindahkan Si Yau Kat terkejut Kalau begitu bagaimana anak perempuan di dalam bisa masuk, Lo Chiampuwe Bagaimana dia lewat? Tiba-tiba mata patung terbuka Sepasang matu yang indah bening dari seorang gadis cilik muncul, bersinar tapi berapi-api Tapi melihat Kun Seng berusaha memindahkan benda Berat ini dan gagal tiba-tiba dia berseru, kakek bodoh Putar dulu meja altar itu ke kiri dua kali Baru patung akan terbuka Kun Seng melongo Kau tahu rahasianya ya? Bagaimana kau tahu? Gadis di dalam mencak-mencak Kenapa cerwet tamat, tua bangka? Bukankah kau ingin menolongku? Tapi Si Yau Kat sudah mendahului kakek ini Dia memutar meja altar dua kali, tak mau banyak omong Dan begitu meja diputar seru digeser mendadak patung itu terbelah Dan seorang gadis cantik melompat keluar Langsung menerjang kakek Kun Tua bangka, kenapa kau memaki-maki ayah dan sukongku? Apa salah mereka kepadamu? Kun Seng terkejut Dia tentu saja melompat ke sana kemari Menghindari serangan anak perempuan itu Sementara mulutnya yang berkau-kau panjang lebar langsung berteriak dengan penuh keheranan Bocah liar, kau siapa dan kenapa membabi buta menyerangku? Bukankah kami yang membebaskan kau dari dalam patung? Tapi gadis ini masih menerjang marah Aku tak peduli, kakek tua Kau telah menghina dan memaki-maki ayah serta kakeku Loh, siapa kau ini? Aku hoklian, putri ayahku Ginchiam Syu Chai Hoksan itu ah Kalau begitu kau cucu murid foalojin? Benar dan si bocah yang terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke kakek ini sudah melakukan pukulan dan tendangan Ia tampaknya marah sekali, tak mau sudah Sementara kakek kun yang terbelalak oleh pengakuan ini mendadak melompat ke belakang Siaukat, anak ini rupanya mabok Kau jinakan dulu biar aku pergi Tanda seru dan kun seng yang tiba-tiba menangkis kaki kiri Hoklian tahu-tahu melempar tubuh bergulingan dan melarikan diri keluar ke lenteng Dia lenyap di depan, dan Hoklian yang mengejar sudah memburunya Kakek jahat, jangan lari kau Kau telah menghina dan memaki-maki orang tuaku Tanda seru Siaukat membuntuti pula Dia melihat kakek kun tak nampak bayangannya lagi Sementara Hoklian yang marah-marah di luar ke lenteng cepat-cepat di hampirinya Nona, redakan dahulu kemarahanmu Kakek itu bukan orang jahat Hoklian langsung membalikan tubuh Kau membelanya, ya? Kau menutupi kesalahan temanmu itu Siaukat menelan ludah Bukan begitu, Nona Tapi sesungguhnya kun lociampu bukan orang jabat Dia telah membebaskanmu, bukan? Hektometer, bukan dia yang membebaskan aku, sahabat muda Tapi kaulah yang membuka patung sialan itu lalu membanting kaki dengan muka uring-uringan gadis ini membungkukan tubuhnya Sobat, terima kasih untuk pertolonganmu Kau siapakah? Siaukat akhirnya tersenyum Dia melihat gadis ini manis sekali, matanya bening dan indah Maka menjawab sambil tertawa kecil dia memperkenalkan diri Aku Siaukat, Nona Orang tak berharga yang kebetulan saja datang ke tempat ini Siapakah sebenarnya kau dan orang tuamu itu? Hoklian terbelalak Siaukat, kerucuk tapi tertawa geli tiba-tiba ia menuding Sobat, kenapa namamu demikian aneh? Siapa yang memberimu julukan ini? Hektometer, aku menamakan diriku memang begitu, Nona Tak ada yang memberikan julukan ataupun nama kepadaku Kalau begitu kau marah pada orang tuamu? Tidak Aku sebatang kara, Nona Aku tak tahu dan tak sempat memiliki orang tua Jadi kau sendiri di dunia ini? Kalau begitu siapa kakek jahat itu? Siaukat tersenyum kecut Dia sahabat baruku, Nona Bukan orang jahat tapi orang baik-baik Kenapa kau marah-marah kepadanya? Hohoklian membanting kaki Orang baik-baik apanya? Dia bukan orang baik-baik, Siaukat Kalau orang baik-baik tentu tak akan memaki orang lain seperti yang dia lakukan Hektometer, mungkin terjadi salah paham di S ini, Nona Betapapun ayah dan kakekmu itulah yang mendahului kami, mengejar-ngejar kami sampai di sini dan membuat kami merasa terganggu Apanya yang diganggu? Kenapa ayah dan kakek mengganggu mu? Siaukat angkat bau Aku tak tahu, Nona Temanku sendiri tak memberi tahu apa-apa kepadaku tentang ini Hektometer, kalau begitu kakek tua itu jelas orang jahat, Siaukat Dan, kau mungkin juga begitu Siaukat terkejut Kenapa begitu, Nona? Bukankah kami tidak mengganggu mu dalam hal apapun Tapi, tersenyum kecut dan bersikap acuh anak laki-laki ini bertanya Nona, bagaimana kau bisa bersembunyi di dalam patung itu? Kenapa kau dapat masuk tak dapat keluar? Hohoklian membanting kaki Siapa bersembunyi di tempat pengap itu? Aku diculik seseorang, Siaukat Aku dibawa kemari dan dimasukkan ke dalam patung keparat itu Loh, bukankah kau bersama ayah dan kakekmu itu? Ya, tapi aku memisahkan diri, Siaukat Aku minta izin pada ayah untuk berjalan-jalan di kota Wukian Tapi, seseorang menculiku dan membawaku kemari Jadi, ayahmu tidak tahu ya Ah, kalau begitu kau tadi dapat berteriak-teriak ketika ayahmu kemari, Nona Kenapa tidak kau lakukan itu? Bodoh, aku ditotok Jahanam itu, Siaukat Baru saja bebas setelah ayah dan kakek pergi Siaukat melongo Siapa laki-laki yang menculikmu itu Sobeng? Hah Siaukat melompat mundur Sobeng Ya, orang itu mengaku bernama Sobeng, Siaukat Dan aku berjanji untuk kelak membalas dan menangkap Jahanam itu Siaukat tertegun Dia tak menyangka sama sekali bahwa Sobeng tiba-tiba muncul di sini Menculik putri Ginciam Syu Chai ini dan menyembunyikannya di dalam patung Tapi heran gadis itu dapat mengetahui jalan keluarnya Tiba-tiba dia bertanya Nona Hock, kalau begitu bagaimana kau bisa tahu bahwa Kera membuka patung itu adalah melalui meja altar? Hektometer Sebelumnya aku telah melihat setan itu membuka dan menutup patung ini Siaukat Karena itu aku tahu bagaimana Kera keluarnya Tapi kenapa kau diculiknya? Mana aku tahu? Setan itu tak banyak bicara kepadaku, Siaukat Dia tahu-tahu menotoku roboh dan membawa ke kelenteng ini ketika aku sedang berjalan-jalan di tengah kota Hock Lian mengepal tinju Baik, kalau begitu di mana dia sekarang, Nona? Kenapa kau ditinggalkannya seorang diri? Aku tak tahu, Siaukat Dia segera pergi begitu aku dikurungu ya di patung ini Hektometer, kalau begitu dia tentu kembali, Nona Sebaiknya kau kembali saja pada orang tuamu dan pergilah Eh, kau mengusirku? Siaukat terkejut Dia melihat metu gadis ini tiba-tiba berapi, marah kepadanya Dan Siaukat yang menarik napas buru-buru mengangkat tangannya Tidak, tidak begitu, Nona Hock Aku tak mengusirmu melainkan semata meta memberi nasihat kepadamu agar kau melepaskan diri dari penculitmu itu Sobeng amat liai, juga berbahaya Karena itu tak baik kalau kau nekat menghadapinya seorang diri Hektometer, kau menggurui aku, Siaukat Kau mau menjadi pahlawan untuk menghadapi setan itu? Siaukat merah mukanya Tapi belum dia menjawab tiba-tiba dua bayangan berkelebat memasuki kuil Lian Ji, kau di situ? Hock Lian terpakik Dia melihat ayah dan kakeknya muncul Maka berteriak gembira ia pun menghambur maju dan melengking Ayah, aku diculik Sobeng tanda seru Dua orang laki-laki ini terkejut Mereka girang melihat Hock Lian ada di situ Tapi melihat Siaukat ada di dekat anak perempuan ini Segera Hock San tertegun Eh, bukankah ini anak yang bersama Kun Loeng Hiong itu, Su? Kakek di sebelah kiri mengangguk Ya, tidak salah Hock San Tapi di mana jago pedang itu sendiri lalu melompat mendekati anak ini Kakek itu bertanya Anak baik, di mana temanmu itu? Bagaimana kau ada di sini? Tapi Hock Lian mendahului Mereka sudah ada di S ini sejak tadi Kakek Dua orang itu bersembunyi di kolong altar ketika kau datang Eh, bagaimana kau tahu? Fo Alojin terkejut Dan Hock Lian segera nerocos Aku ada di belakang mereka Kakek Aku terkurung di patung itu sementara mereka berdua tiarap Ah, kakek dan laki-laki muda itu terbelalak Tapi Gin Chiam Chiu Chai yang rupanya heran mendengar cerita puterinya tiba-tiba memutar tubuh Dan kau bagaimana bisa terkurung di dalam patung, Lian Ji? Apa yang sesungguhnya terjadi? Aku diculik orang, ayah Tanda petik Ya ya aku tahu itu seng ayah memotong Karena itu segera kami berdua mencarimu, Lian Ji Kami bertemu Kong Tong Lojin yang melihatmu diculik Anak perempuan ini tertegun Jadi kau sudah tahu, ayah ya? Dan kau tahu pula siapa penculikku itu? Tidak Kau bilang tadi bernama Sobeng, benarkah? Hei Lian mengepal tinjunya Memang begitu, ayah Aku tidak tahu siapa iblis itu kalau dia sendiri tidak memberitahukannya kepada aku Dan di mana dia sekarang? Aku tak tahu, ayah Tapi menurut anak ini katanya tentu kembali ke sini Sekarang dua orang laki-laki itu tertarik perhatiannya pada Siow Kat Kau siapa, anak baik? Murid si jago pedang itukah? Siow Kat menggeleng Bukan, lo ciampul Aku seorang anak lola yang tidak mempunyai guru atau orang tua Dan siapa namamu? Dia Siow Kat Ayah Hokelian memotong jaring suaranya Dan Hoksan yang terbelalak mendengar ini kontan heran dibuatnya, merasa aneh Kau bernama Siow Kat, anak baik Kenapa namamu demikian aneh? Tapi Siow Kat mulai ogah-ogahan bicara Dia sebenarnya sedang memikir kemana kakek kun pergi Kenapa lama tak muncul dan membiarkan dia seorang diri di situ? Tapi mendapat pertanyaan laki-laki yang berwajah gagah ini mau tidak mau dia menjawab juga Ya, namaku Siow Kat, Paman Tapi aku tak merasa aneh dengan namaku ini Dan kemana kun lo enghiong yang bersamamu itu? Hokelian melengking tinggi, dia melarikan diri, ayah Dia tak muncul lagi sejak ku serang Eh, kau menyerang jago pedang itu Hoksan terkejut Tapi sebelum dia mendapat jawaban tiba-tiba Siow Kat yang merasa gatal hatinya sudah melangkah maju Paman Hoek, siapakah yang kau maksud dengan jago pedang itu? Apakah kakek yang bersamaku tadi? Gin Chiam Shou Chai Melong Olo, apa yang kau tanya ini? Siow Kat Bukankah betul di akun sendari? Tanda petik Belum kata-kata ini dilanjutkan tiba-tiba terdengar suara tawa menyeramkan dari belakang kuil Sebuah bayangan berkelebat, dan Hoek Lian yang melihat bayangan itu mengenakan kedok merah tiba-tiba sudah menudingkan jarinya, menjerit Dia Sobeng, ayah Tanda Seru dan gadis cilik yang sudah melompat maju dengan pekik marahnya itu mendadak menerjang ke depan menyerang bayangan ini Sobeng, kau penculik hinat Tanda Seru Hoek San dan Foa Lojin terkejut Mereka melihat putri mereka itu sudah menyerang ganas, tapi Sobeng yang menggerakkan lengan kirinya menangkis tiba-tiba membuai Hoek Lian menjerit dan terpelanting roboh Lalu, tertawa mengejek dan menjejakan kakinya sekonyong-konyong iblis itu melompati tembok belakang melarikan diri Foa Lojin, aku tak suka pada anak perempuanmu Biar kali ini ku kembalikan dulu Kakek Foa dan Hoek San membentak Mereka merolong Hoek Lian yang terpelanting, lalu menotolkan kaki dengan ringan Keduanya pun sudah mengejar laki-laki ini dengan seruan keras Sobeng, jangan lari Tanda Seru Namun laki-laki berkedok itu tertawa menyeramkan Dia menvelingap ke sana kemari, mempergunakan kegelapan malam untuk melarikan diri Dan Kakek Foa serta muridnya yang mengejar di belakang dengan penuh rasa penasaran tiba-tiba mengerahkan ginkang mereka menyusul lawan Hoek San, potong jalan larinya Kau hadang di sebelah kiri biar aku yang di sebelah kanan Tanda Seru Siowkat terbelalak Dia melihat dua orang laki-laki itu tiba-tiba memisahkan diri, menyimpang ke kiri dan ke kanan Dan tiga orang yang segera kejar-kejaran di malam yang gelap itu tiba-tiba sudah lenyap dari pandangannya tak diketahui kemana lagi Tentu saja Siowkat tertegun Tapi, belum dia beranjak dari tempatnya berdiri mendadak Kakekku muncul Siowkat, celaka Kita tak dapat tinggal lagi di kota ini Tanda Seru Siowkat terkejut Apa yang terjadi, Lorciampu? Dan, eh, kenapa mukamu coreng-moreng begitu? Kakek ini tersenyum kecut Bukan aku saja yang harus coreng-moreng Siowkat, kau juga harus mencoreng mukamu agar tidak menemui bahaya Kemudian belum Siowkat mengerti apa yang dimaksud kakek ini Mendadak Kun Seng sudah mencoreng-coreng mukanya dengan lumpur Lalu menyeringai dan tergesa-gesa melangkah kakek itu menarik lengan anak ini Siowkat, kita menyingkir Gein Ciam Syu Chai dan gurunya itu bisa mengganggu kita tanda seru Siowkat tertegun Kenapa, Lorciampu? Apa yang terjadi? Tapi kakek ini sudah tak banyak bicara lagi Dia membawa Siowkat lari cepat Meninggalkan kelenteng dan keluar lewat gerbang selatan di kota Wukian Lalu menyambar pinggang anak ini dengan kecepatan luar biasa Tiba-tiba kakek itu sudah terbang menuju ke selatan Siowkat, kau diamlah Butiong Kiam dikejar-kejar orang dan kita harus menolongnya Siowkat terbelalak Dia hanya mendengar kalimat pendek itu Tak ada tambahan lagi Dan Kun Seng yang sudah terbang dengan kecepatan penuh mengerahkan ginkangnya itu Sudah tak dapat diajak bicara lagi karena angin mendesau melenyapkan suara mereka Hingga akhirnya, setelah semalam suntuk mereka tak berhenti Sekejap pun tibalah mereka di sebuah bukit yang puncaknya menyerupai sebatang pedang Di sini kakek itu menurunkan Siowkat Lalu Mengusap peluh bermandi keringat kakek itu menuding ke depan Kita tiba di bukit pedang Siowkat Tak ada waktu lagi untuk menjelaskan persoalan ini dengan panjang lebar Siowkat tertegun Apa yang hendak kita lakukan, Loh Chiampu? Kenapa kau membawaku kemari? Kita akan membantu Bu Tiong Kiam, Siowkat Jago pedang itu dalam kesulitan Siowkat terkejut Kesulitan apa? Loh Chiampu Kesulitan memasuki gua naga Ah tanda seru Siowcat terhenyak Kesulitan memasuki gua naga, Loh Chiampu? Apa maksudmu? Tapi belum Kun Seng menjawab tiba-tiba dua bayangan berkelebat Mereka itu adalah dua orang laki-laki aneh Yang satu tinggi kurus bagai tengkorak hidup sedang Yang lain tinggi besar bagai raksasa buas yang matanya sebesar jengkol Dan baru dua orang ini muncul di sebelah kanan Tiba-tiba di sebelah kiri muncul pula seorang nenek berpakaian hitam yang bukan lain Sin Yan Moli adanya Ah, itu Sin Yan Moli, Loh Chiampual, Siowkat terkejut Dan Kun Seng mengangguk, berubah mukanya Ya, dan yang dua itu adalah si mayat hidup dan temannya, Siowkat Temubah si raksasa yang suka makan daging anak-anak Tanda petik Siowkat tertegun Dia terbelalak memandang tiga orang iblis yang muncul itu, mengitari bukit pedang Dan si raksasa tinggi besar yang menggereng melihat Sin Yan Moli muncul bersama mendadak mementak dengan suaranya yang menggelegar Nenek iblis, kau juga ikut-ikutan ada di sini? Apa yang kau cari? Sin Yan Moli terkekeh Jangan tanya maksud orang lain Muba Kau sendiri apa yang kau cari di sini? Aku mencari obat-obatan, kau pergilah jangan menggangguku Si raksasa melompat maju Kau bohong, nenek iblis Kau datang untuk menghadang si jago pedang Nenek itu terkejut Kau sudah tahu Tapi si lelaki kurus kering yang bukan lain mayat hidup adanya sudah batuk-batuk mendekati mereka Sin Yan Moli, sebaiknya kau menyingkir dulu Kau tak berhak mengganggu jago pedang itu karena dia sahabat kami Sin Yan Moli terkekeh Apanya yang sahabat, mayat hidup Kapan kau mengaku jago pedang itu sahabatmu? Si mayat hidup menyeringai, batuk-batuk Kami sudah menjadi sahabat sejak hari ini Moli Kami datang untuk menyambut jago pedang itu yang akan datang kemari Hektometer, tak perlu berputar-putar Cecak kering, nenek itu mengejek Terus terang sajalah bahwa kau ingin mengikuti jago pedang itu ke gua naga Si mayat hidup terbelalak, tapi akhirnya tertawa serak, batuk-batuk lagi Jadi kau sudah tahu hal ini, Moli? Kalau begitu kau juga ingin ke gua naga? Sin Yan Moli mendengus Bukan kalian saja yang kepingin ke gua itu Mayat hidup Semua orang boleh menentukan pilihannya dan masing-masing berhak mengikuti jago pedang itu Temu bayang bicara belak-belakan membentak Jadi kau juga mengincar pedang naga Moli? Kau ingin menyayangi kami merebut pedang itu? Hehehe, jangan galak-galak, Muba Aku tak berferniat merebut pedang tapi sekedar membantu pendekar pedang itu bila dia terancam Si mayat hidup tertawa mengejek Moli, jangan memutar romongan Kau hendak merebut secara halus, bukan? Kau berdalih saja membantu pendekar itu, nenek iblis Tapi sesungguhnya ku tahu kau akan membunuh jago pedang itu begitu pedang naga berhasil kau peroleh Sin Yan Moli menyeringai Mayat hidup, otakmu encer Kalau begitu apa yang hendak kau lakukan? Iblis kurus ini mengerotokkan jari-jarinya Kau tak boleh coba-coba menyayangi kami, Moli Sebagai sesama golonganku nasihati baik-baik pergilah kau dari tempat ini sebelum kami marah Jago pedang itu bagian kami, bukan bagianmu Hektometer, kau mengancam, mayat hidup Iblis ini batuk-batuk Kalau kau mengerti sebaiknya kau pergi Moli, jangan tunda semuanya ini demi kebaikanmu sendiri Bagus, kalau begitu coba ku lihat kemarahanmu, mayat hidup Aku akan pergi kalau kau dapat mengalahkan cambuku, Tartar dan Sin Yan Moli yang tiba-tiba sudah menjeletarkan cambuk berdurinya di atas kepala tiba-tiba melompat mundur bersiap-siap Mayat hidup terbelalak Kau menantang? Nenek ini menjengek Memangkan cambuk meledak di udara ia pun sudah menangkis serangan lawannya itu Mayat hidup, jangan sombong kau, perat dan cambuk Serta jari yang bertemu di udara dengan ledakan nyaring tiba-tiba sama terpental dan mengejutkan masing-masing pihak Keduanya terdorong mundur, sama terbelalak Tapi mayat hidup yang mendengus dingin sudah maju lagi melanjutkan serangannya Dia tak banyak bicara, dan dua orang iblis yang sudah saling serang dengan sama cepat itu tiba-tiba sudah sama membentak dan melancarkan pukulan Mayat hidup dengan kepertan dan tamparannya yang bertubi-tubi sedangkan Sin Yan Moli dengan ledakan cambuknya yang menangkis serta mematuk dari segala penjuru, menjeletar-jeletar bagai suara petir yang menyambar Dan begitu dua orang ini bergebrak saling serang maka keduanya pun lenyap dalam belitan sinar hitam yang mengurung mereka Belitan es sinar hitam dari ujung cambuk Sin Yan Moli yang meledak-ledak Siauka tertegun Dia sudah melihat ilmu cambuk yang dimainkan nenek iblis itu ketika bertanding melawan si naga bongkok Tep melihat si mayat hidup dapat menangkis dan menggerakkan ke sepuluh jarinya yang berkerotok dan bertubi-tubi menusuk serta mengepret tubuh Sin Yan Moli Dia pun terkejut dan kagum juga Wah, iblis kurus itu hebat juga, lociampu Agaknya dia setanding dengan nenek iblis Sin Yan Moli itu Kun Seng mengerutkan kening Memang keduanya sama hebat, siyaungkat Tapi yang tak ku mengerti adalah bagaimana iblis-iblis itu tahu tentang rencana kedatangan si jago pedang Siaukat terbelalak Ya, dan ada apa dengan gua naga, lociampu Apa pula nama pedang yang mereka sebut-sebut tadi? Hektometer, Bu Tiong Kiam hendak mencari pedang naga di gua itu Siaukat Dia diperintah Bu Beng Sians untuk mendapatkan pedang ini Ah, begitukah Siaukat heran Dari mana kau tahu, lociampu Tapi kakek ini tiba-tiba memutar bola matanya Siaukat, kau tunggu di sini Aku akan menyelidiki ke sekeliling bukit untuk mengetahui keadaannya Siaukat terkejut Tapi tiga iblis itu ada di sana, lociampu Bagaimana kau hendak keluar? Hektometer, serahkan hal ini kepadaku, Siaukat Aku dapat mengecoh mereka dan kita segera ke gua naga lalu bangkit berdiri dan mencengkeram lengan Siaukat kakek ini memandang anak itu Siaukat, kau dapat membantuku sedikit? Siaukat tergetar, kaget melihat es inarmatu kakek itu yang tiba-tiba mencorong menakutkan Sikapnya keren dan berwibawa sekali, belum pernah dia saksikan Tapi mengangguk dengan mata penuh tanda tanya anak ini mendesis Tentu saja, lociampu Apa yang harus kulakukan? Kau segera menghampiri batu hitam di sebelah kiri itu, Siaukat Menyelinap dan bersembunyilah di sana Begitu tiga orang iblis itu ku tarik perhatiannya ke punggung bukit Siaukat tertegun Menghampiri batu hitam itu, lociampu Ya, dan kau tarik sebuah batu kecil yang ada di samping batu itu, Siaukat Kau akan mendapatkan sebuah gua dangkal untuk tempat persembunyianmu Siaukat mengangguk Dia menelan keheranannya bagaimana kakek itu tahu tentang keadaan batu hitam itu Tapi belum dia bertanya tahu-tahu kakek itu telah berkelebat lenyap Siaukat, perhatikan baik-baik omonganku Jangan menunda waktu begitu mereka ku tarik perhatiannya ke punggung bukit Siaukat tak sempat bertanya lagi Dia melihat kakek itu sudah menuju bukit pedang, meluncur bagai setan terbang Dan begitu bayangan kakek ini merupakan titik kecil di kejauhan sana Tiba-tiba dia sudah mendaki bukit di sebelah kiri pertempuran Di mana waktu itu mayat hidup dan Sian Moli terlibat pertandingan sengit Tak melihat bayangan kakek ini yang mendaki puncak Tapi Muba yang melihat bayangan kakek itu tiba-tiba berteriak Hei, ada orang ke puncak bukit tandas rumayat hidup dan Sio Moli terkejut Mereka otomatis menghentikan pertempuran Menoleh ke kiri di mana Muba terbelalak Tapi begitu sadar dan kaget melihat seorang asing muncul mendaki bukit Mendadak tiga orang itu berseru keras dan mengejar Muba paling dulu membentak Raksasa tinggi besar itu sudah menjejakan kakinya Berteriak dan menggereng bagai singa lapar Lalu tubuhnya yang berkelebat mendaki bukit sudah terbang mendahului dua orang rekannya Keparat iblis, berhenti kau tanda seru tapi kun seng terang tak mau berhenti Dia terus mengerahkan ginkangnya, berlari cepat ke atas bukit Lalu hampir tiba di puncak tiba-tiba dia berjungkir balik dan turun kembali lewat punggung di sebelah sana Tentu saja tiga orang lawannya heran, tapi mayat hidup yang sudah menyusul temannya berseru Muba, hadang dia ke kiri Aku ke kanan Raksasa ini mengangguk Bersama gerengannya dia sudah meluncur ke kiri, mengikuti siasat temannya Sementara si nenek iblis yang ada di belakang mayat hidup tiba-tiba membalik dan memotong di pinggang bukit Maka seketika kun seng dipapak tiga orang lawannya dengan serentak Dan begitu bertemu di balik bukit dari arah berlawanan sekonyong-konyong tiga orang itu menyerang Manusia hina, berhenti kau tanda seru Kun seng tersenyum mengejek Dia melihat Muba menghantam dadanya, mendorong dengan kedua lengan dasyat ke depan Tapi kakek yang tak dikenal karena mencoreng mukanya ini sudah menangkis dan menggeliatkan pinggangnya, tak membuka suara Plak dan Muba yang menjerit tertahan oleh tangkisan itu tiba-tiba terdorong selangkah dengan muka kaget Tapi mayat hidup yang ada di sebelah kanan sudah menampar dan mengapretkan jarinya, menghantam leher kakek ini Sementara Moli yang sudah berkelebat di belakang kun seng juga meledakan cambuk menyerang bunda kakek itu Namun kun seng benar-benar lihai Dengan kelitan ringan dia sudah menghindar tamparan si mayat hidup yang mencicip di sisi lehernya itu Lalu begitu jari lawan lewat di atas kepalanya mendadak Dia mendorong siku mayat hidup, ganti menerima serangan cambuk Sin Yan Moli Tak ayal, kepertan jari iblis ini bertemu cambuk di tangan Sin Yan Moli Dan begitu ledakan memecah di tengah udara kontan mayat hidup menyumpah serapah, memaki nenek itu yang dikata goblok Sementara kun seng yang tertawa geli oleh bentrokan di antara dua iblis itu sendiri sudah berjungkir balik dan turun kembali ke bawah bukit Mayat hidup, kalian tak dapat menangkap aku Tiga iblis itu membentak Mereka merasa terkecoh, juga terkejut Karena lawan yang dapat lolos dari kepungan mereka padahal mereka susul menyusul melakukan serangan sungguh membuat mereka terbeliak dan kagum bukan main Maklum bahwa lawan yang mereka hadapi adalah seorang yang benar-benar lihai Maka mubah dan teman-temannya yang segera mengejar sambil memaki-maki sudah memburu lawannya ini dengan penuh kemarahan Tapi kun seng tak berferniat menghadapi pertempuran Dia sekedar menarik perhatian tiga iblis itu agar meninggalkan tempat semula Memberi kesempatan pada Siowkat untuk melaksanakan perintahnya berlari ke batu hitam, bersembunyi di situ Maka melihat Siowkat tak ada lagi di tempat persembunyian semula Tiba-tiba kakek ini tertawa dan berjungkir balik dengan cepat Dia melayang ke atas pohon, melompat tiga-empat kali dari dahan ke dahan Lalu melayang turun mendekati sebuah batu karang Tiba-tiba kakek ini lenyap memasuki sebuah celah yang mirip sebuah gua kecil Mayat hidup, dia lenyap di es itu tanda seru Mubah dan teman-temannya sudah datang menyusul Mereka melompat tergesa-gera, memandang ke tempat di mana Mubah berteriak Tapi melihat sekeliling tempat itu penuh batu karang mereka pun menjadi bingung Kemana dia lari, Mubah, ke daerah ini Tentu bersembunyi di batu baru karang itu Kalau begitu kita kepung, Mubah, kita pencar ketiga Jurusan mencari Jahanam itu tanda seru Namun Sin Yan Moli mendengus Dia tak beranjak ketika dua orang rekannya memisahkan diri Mencari lawan yang lenyap tak meninggalkan jejak Karena nenek iblis yang sudah melompat di atas sebuah batu karang Yang paling tinggi yang ada di tempat itu sudah memutar matanya ke sekeliling Tak mau bersusah payah seperti dua orang temannya Dan mayat hidup yang melihat sikap nenek ini tentu saja mendongkol dan marah Tapi tiga orang itu sama tak berhasil Mereka tak menemukan jejak lawan yang menghilang, kecewa dan mengumpat tak keruan dengan kata-kata kotor Dan mayat hidup yang marah dengan semuanya ini tiba-tiba melompat dan menumpahkan semua kemarahannya kepada si Yan Moli Nenek celaka, siapa orang itu tadi? Hektometer, mana aku tahu? Mayat hidup Bukankah kita sama-sama tak tahu siapa laki-laki itu? Tapi kau tak mau mengejar, Moli Kau enak-enak memeriksa di atas batu karang sementara kami berdua mencarinya Jangan-jangan dia temanmu Sin Yan Moli marah Mayat hidup, jangan menuduh sembarangan Aku datang seorang diri ke tempat ini Kalau begitu kenapa kau tidak bantu mencari seperti kami? Karena aku tak mau kau perintah Mayat hidup tertawa mengejek Sin Yan Moli, apapun alasannya sekarang aku mulai curiga Aku yakin kini bahwa kau bohong dan laki-laki tadi adalah temanmu Nenek ini mi ledakan cambuk Kalau dia temanku tentu tak mungkin ku serang Mayat hidup Kau mengeluarkan kentut busuk yang tidak ada harganya Kritan dasru mayat hidup tiba-tiba menyerang Menusukan jari telunjuknya ke dada nenek itu Lalu mendengus dan tersenyum mengejek iblis ini sudah membentak Kau yang mengeluarkan kentut busuk, nenek stan Kau yang tak dapat dipercaya Sin Yan Moli memekik Ia marah diserang iblis kurus ini Hampir saja terkena kalau tidak mengelak Maka meledakan cambuk dan turun dari atas batu karang nenek ini sudah membentak dan bertubi-tubi Mi lancarkan serangan, ia menangkis dan membalas, bahkan kakinya ikut pula bekerja dengan tendangan diri bawah Dan begitu dua orang itu bergebrak maka pertempuran kembali terjadi antara dua orang tokoh hitam ini Mereka sama-sama marah, tak mau sudah Dan Muba yang bingung oleh pertandingan itu tiba-tiba menggereng dan meluruk maju, membantu majat hidup Nenek iblis, temanku rupanya benar Kau membawa teman ke sini Sin Yan Moli kaget Ia terkesiap melihat tangan Muba menghantam pundaknya, mengeluarkan deru angin hebat Tapi melengking tinggi dan menjeletarkan cambuk Tiba-tiba nenek ini menyabet dan menundukan kepalanya menghindar tusukan jari si mayat hidup yang hampir berbareng menyerang dirinya Plak des tanda seru Sin Yan Moli menjerit Ia terhuyung oleh pukulan si raksasa Tapi mayat hidup yang mengeluh dan mementak karena jarinya bertemu gagang cambuk yang dipukulkan lawan dengan amat Tiba-tiba dari bawah ke atas hingga serangannya luput sudah mengeperetkan jari dan menampar kepala nek itu, bertubi-tubi Dan Sin Yan Moli yang didesak oleh dua orang lawan yang sama-sama marah kepadanya ini tiba-tiba mengerahkan ginkang memutar cambuknya, berkelebatan melayani serangan musuh yang gencar Tapi nenek iblis yang dikeroyok dua oleh lawan yang sebenarnya setingkat kepandainya dengan dirinya itu akhirnya mengeluh juga Ia harus mengakui bahwa terlalu berat baginya menghadapi mayat hidup dan si raksasa sekaligus Dua orang lawan yang ilmu kesaktiannya seimbang Maka begitu lawan mendesak dan terus mendesak serta melancarkan pukulan-pukulan berat akhirnya nenek ini tak dapat membalas kecuali menangkis Hingga akhirnya, ketika pukulan si raksasa menyelonong dan mengenai pundaknya Sin Yan Moli pun menjerit dan terpelanting roboh Plak! Sin Yan Moli terguling-guling, ia mi lompat bangun, menjeletarkan cambuk dengan penuh kemarahan Tapi ketika mubah dan mayat hidup mengejarnya dan menyerang dengan pukulan berikut ia pun memekik dan rejungkir balik Melarikan diri Mayat hidup, raksasa bodoh, aku tak mau main-main lagi Kalian curang dan busuk tanda seru Mubah dan mayat hidup membentak Mereka terlanjur marah pada nenek ini Maka melihat lawan mi larikan diri mereka pun tak mau membiarkan Sin Yan Moli kabur Nenek iblis, kau serahkan dulu kepalamu di sini Baru kami mau sudah Tanda seru Tapi nenek itu melesat jauh Ia berjumpalitan di udara, mempercepat larinya dan tancap gas meninggalkan dua orang lawannya Dan begitu keluar dari daerah batu karang ini segera nenek itu lenyap memasuki hutan Mubah dan mayat hidup mengumpat-umpat Setan, kita terkecoh Mayat hidup tanda seru Ya, dan rapanya nenek iblis itu menyembunyikan teman Mubah Kita harus cari dan mengusir mereka Tapi baru mereka memutar tubuh tiba-tiba keduanya tertegun Hei, siapa itu mayat hidup terbelalak ke depan Melihat seorang anak tiba-tiba muncul dari sebuah batu hitam Anak yang bukan lain adalah Siowkat Dan Mubah yang sudah melompat duluan sambil menggereng sekonyong-konyong membentak Bocah, siapa kau? Siowkat tertawa mengejek Dia tak memperdulikan bentakan si raksasa tinggi besar itu Lari mendaki puncak dengan kero melompat-lompat dari batu ke batu Mengejutkan dua orang iblis ini yang terheran serta kaget bagaimana anak itu tiba-tiba muncul Tak diketahui darangnya Tapi Mubah yang sudah mengejar dengan lompatannya yang panjang tahu-tahu sudah berada di belakang anak ini Bocah, siapa kau? Tapi Siowkat tetap tak menjawab Dia terus melompat-lompat dari batu ke batu lainnya Berusaha mendaki puncak Sambil tertawa mengejek Tapi ketika jari Mubah terulur ke depan dan mencengkeram pundaknya Tahu-tahu anak ini terangkat naik bagai seekor kelinci di sambar elang Keparat, kau tak dapat menjawab Tikus cilik Siowkat terkejut Dia langsung menendang Mempergunakan tumit kakinya yang diputar ke belakang Tapi Mubah yang marah dan melempar korbannya tahu-tahu membanting anak itu Hingga membentur batu hitam di dekat mereka Beruk tanda seru siowkat mengeluh Untuk pertama kalinya dah melotot Merasa kesakitan tapi tidak mengaduh Dan bocah yang cepat melompat bangun dengan tinju terkepal Ini melihat mayat hidup sudah berdiri pula di samping si raksasa tinggi besar Kau siapa, anak setan? Bagaimana tiba-tiba muncul di balik batu hitam itu? Siowkat mendengar bentakan Mubah, raksasa yang mendelik dan tak mengejapkan matu itu Tapi siowkat yang mengepalkan tinju dengan sikap marah ini justru membalas bentakan lawan Kau tak perlu tahu siapa aku, Mubah Tapi ku beritahukan di sini bahwa sebaiknya kalian pergi dan jangan mengganggu ku Mubah tentu saja gusar Dia sudah mengulurkan lengannya, mencengkeram baja anak ini Dan siowkat yang sia-sia mengelak tak dapat menghindar ketika leher bajunya diangkat dan berhadapan muka dengan wajah si raksasa yang kasar hitam Apa kau bilang, anak setan? Kau mengusirku? Dan kau tahu pula namaku? Siowkat meronta Dia merasa tercekik, leher bajunya menjerat jalan pernapasan karena raksasa tinggi besar itu Mencengkeram kuat Dan siowkat yang tak dapat menjawab selain ah-ah uhuh bagai orang gagu tiba-tiba ditolong mayat hidup yang berseru pada temannya Mubah, jangan biarkan dia tercekik Anak itu tak dapat bicara tanda seru Mubah mendengus Dia melepas cengkeramannya, tapi begitu siowkat melorot turun tau-tau jarinya ganti menyambar rambut siowkat dan menggantung anak itu dengan jambakan yang kokoh Membuat siowkat mendesis karena kulit kepalanya seakan terkelupas Nah, kau bicaralah sekarang, anak setan Kenapa kau mengusirku dan bagaimana bisa berada di tempat ini? Tapi siowkat memaki-maki, aku tak mau menjawab Menjawab, raksasa tolol Aku tak mau menjawab kalau kau tidak melepaskan tanganmu Mubah menggeram Dia langsung menggaplok pipi anak itu dengan tangan kirinya Tapi siowkat yang makin meronta dan memaki-maki sudah menggerakkan kaki tangannya menendang dan memukul di udara Aku tak mau menjawab pertanyaanmu, iblis tolol Aku tak mau menjawab pertanyaanmu kalau kau tidak melepaskan rambutku Mubah akhirnya menampar bertubi-tubi Dia marah dan gusar sekali oleh kekerasan kepala anak ini Tapi mayat hidup yang melihat anak itu tetap berteriak biarpun mulutnya sudah pecah Ditampar tiba-tiba berseru mencegah dengan mulut menyeringai Mubah, lepaskan anak itu Biar aku yang mengurusnya tanda seru Raksasa ini mi lempar tubuh siowkat Dia mengumpat panjang pendek dan hampir membunuh anak itu Tapi temannya yang menerima dan menurunkan siowkat di atas tanah secara baik-baik sudah menepuk bunda anak ini dengan suara batuknya yang serak Anak baik, kau sebenarnya siapa dan bagaimana bisa bertada di tempat ini? Siapa yang membawamu? Namun siowkat terlanjur marah Dia mendelik dan mengusap bibir uya yang pecah berdarah Memandang berapi api raksasa tinggi besar itu tak menoleh sedikitpun pada si mayat hidup Dan mayat hidup yang tertegun oleh sikap bocah ini tiba-tiba bersinar matanya dan mencengkeram bunda anak itu Membalikan tubuhnya menghadap dia Anak baik, kau siapa dan bagaimana pula bisa berada di sini? Kau mau menjawab pertanyaanku, bukan? Siowkat akhirnya mendesis, aku datang untuk mencari Raja Pedang Mayat hidup Aku diutus seseorang untuk menemui pendekar pedang itu Mayat hidup terkejut Kau mencari Raja Pedang itu Siapa yang mengutusmu? Tak perlu kau tahu Mayat hidup terbelalak Tapi mubayang naik dah oleh keberanian anak ini tiba-tiba mengulurkan lengannya menepuk ubun-ubun anak itu Dia tak perlu kita tanyai lagi Mayat hidup Anak ini sebaiknya kita bunuh tanda seru Tapi mayat hidup membentak Dia menggerakkan lengan kanannya menangkis Dan begitu dua tenaga bertemu di udara tiba-tiba siowkat terpelanting ketika tanah yang dia injak tergetar Dan begitu anak ini terguling mendadak medali naga yang ada di balik bajunya mencelat keluar Eh, apa itu? Mubah dan mayat hidup terkejut Mereka sudah mengulurkan jari Tapi mayat hidup yang lebih dulu mengungkit dengan ujung kakinya tahu-tahu sudah menangkap benda ini yang ditendang ke atas Dan mayat hidup tiba-tiba berseru, medali naga Dua orang itu tertegun Mereka terbelalak memandang benda ini Tapi menoleh pada bubeng siowkat Mayat hidup bertanya kaget Kau utusan hohon hwe, bocah? Siowkat tentu saja tak dapat menjawab Dia menggeleng Tapi mubah yang menggereng sambil membanting kakinya tahu-tahu mencengkeram anak ini Kau bohong, bocah keparat Kau utusan hohon hwe Tanda seru Siowkat terbelalak Dia terang tak mengerti oleh semua urusan itu Tapi melihat mubah bersikap kasar padanya dan mencengkeram pundaknya hingga terasa sakit Tiba-tiba dia pun berteriak dan menyerang raksasa tinggi besar itu Ya, aku utusan perkumpulan orang-orang gagah itu, iblis kejam Aku adalah anggauta mereka yang diutus mencari si jago pedang Tanda seru Mayat hidup dan mubah terkejut Mereka tentu saja membelalakan mata, heran dan kaget oleh pengakuan ini Tapi mubah yang tertawa bergelak dan membiarkan serangan siowkat bertubi-tubi mengenai dirinya mendadak sudah menoleh pada kawannya Apa yang akan kita lakukan, mayat hidup? Kau setuju kita bunuh, bukan? Mayat hidup mengangguk Memang anak ini berbahaya bagi kita, mubah Jangan-jangan temannya yang lain ada pula di es ini Kau bunuhlah dia Lempar saja ke dalam jurang Tapi mubah tertawa menyeramkan Aku tak akan membunuhnya ke dalam jurang, mayat hidup Aku akan menikmati sunsum tulang belakang anak ini Wut dan siowkat yang tiba-tiba disambar telapak jari yang lebar dari raksasa tinggi besar ini Tau-tau mengeluh ketika sudah dibawa terbang ke sebuah batu karang yang besar Mayat hidup tak mengikuti Tapi iblis kurus yang batuk-batuk ini berseru memperingatkan Mubah, jangan lama-lama Membersih anak itu Kita masih berurusan dengan si jago pedang Raksasa itu tertawa bergelak Dia sudah melompat di belakang batu karang besar Mengempit dan melayang turun dengan air liur menetes Mengelus dan mengendus-endus kepala siowkat Bagai seekor anjing mencium daging segar Tapi baru dia meletakkan anak ini di atas tanah Dan siap menikmati sumsum tulang belakangnya Sekonyong-konyong terdengar bentakan Mubah, lepaskan anak itu tanda seru Raksasa ini terkejut Dia melihat sebuah sinar putih menyambar lehernya Disusul sinar hitam dari sebuah kipas di tangan seorang laki-laki muda Tapi Mubah yang mendengus sambil menangkis Raya menggerakkan lehernya mengagus sedikit ini Sudah mengerahkan tenaga dengan marah Dan sinar putih serta sambaran kipas hitam itu pun langsung terpental Plak tanda seru Laki-laki muda itu terdorong mundur Dia berseru kaget, terbelalak melihat kipas hitamnya yang sedikit robek Sementara sinar putih yang bukan lain adalah cerum perak di tangan kanannya itu bengkok Tapi laki-laki ini yang bukan lain Ginciam Syu Chai adanya dan datang untuk menolong si Yaukat Sudah membentak dan menerjang lagi Berteriak ke belakang, suhu, bawa anak itu tanda seru Mubah terkejut Dia melihat sesosok bayangan lain muncul Bayangan seorang kakek yang terkekeh dari balik batu karang Menyambar si Yaukat dan melepas tiga kerikil hitam ke arah leher dan sepasang matanya Membantu laki-laki muda itu untuk mengacau sejenak Dan Mubah yang kaget oleh munculnya kakek ini tiba-tiba membentak dan menangkis Foalojin, kau jahanam keparat tanda seru Kakek yang menyambar si Yaukat itu terkekeh Dia memang Foalojin adanya Kakek yang bertemu si Yaukat di Kota Wukian itu Tapi mendengar lawan mengenal dirinya kakek ini pun tertawa dan mengangguk Ya, aku orangnya Mubah Kau tak boleh membunuh anak ini dan biarkan di aku bawa Mubah mendengus Dia melayani serangan gencar Gin Chiam Chiu Chai Hoxan Tertawa mengejek dan melihat bayangan temannya muncul Karena mayat hidup yang mendengar ribut-ribut di balik batu karang itu Sudah berkelebat menghampiri dan kaget melihat dua orang musuh mengganggu si Raksasa Bahkan si Yaukat dibawa lari seorang kakek tua yang ternyata Foalojin adanya Maka mayat hidup yang membentak dan meluncur turun di depan lawannya ini langsung menusukan jarinya Foalojin, lepaskan anak itu Kakek Foa terkejut Dia menggerakkan papan caturnya menangkis Tapi ketika papan caturnya pecah bertemu jari si mayat hidup kakek ini berteriak keras dan berjungkir balik ke belakang Lalu membebaskan totokan si Yaukat kakek ini membuang anak itu sambil berteriak Si Yaukat, larilah! Aku akan menahan iblis ini! Tanda petik! Si Yaukat tertegun Dia melihat kakek itu sudah menangkis serangan lawan yang bercuitan larinya Melompat-lompat dan balas menyerang dengan papan caturnya yang pecah Tapi melihat kakek itu terdesak dan tampaknya kerepotan anak ini mengerutkan kening dan tidak segera angkat kaki Dan ini membuat Foalojin terpaksa membentak Anak bodoh, larilah! Tempat ini tidak menguntungkan bagimu tanda seru Tanda petik! Si Yaukat menarik nafas Dia memutar tubuh, melompat pergi mengucap terima kasih Namun baru dia menggerakkan kakinya tau-tau Sin Yan Moli muncul di es itu Heheh, kau lagi-lagi ada di sini, bocah? Kau datang untuk urusan apa? Si Yaukat terbelalak Dia terkejut melihat kehadiran nenek ini Tapi berseru keras dia sudah menerjang dan menggerakkan kaki tangannya menyerang nenek itu Namun Sin Yan Moli terkekeh, lalu berkelit dengan mudah ke kiri kanan Mendadak nenek ini sudah menotok Si Yaukat dan menangkap serta membawanya labur Anak Sinting, aku akan membawamu ke Gua Naga Kau ikut silah aku tanda seru Foalojin dan muridnya kaget Mereka membentak dan menyerang bertubi-tubi dua orang lawan yang tangguh ini Tapi mayat hidup yang mengerutkan alis melihat Moli membawa lari Anak itu sudah berseru tidak senang Moli, anak itu utusan hohon HWE Kau bunuhlah dia dan jangan mencari penyakit Moli rupanya terkejut Nenek ini terdengar mengeluarkan seruan lirih Namun Si Yaukat yang masih dibawa lari ke pinggang bukit terus dipondongnya seakan tak peduli Tapi ketika dia teiba di sebuah batu karang besar mendadak sebuah tali mencirat kakinya dari bawah JRRT tanda seru Nenek ini berteriak keras Ia terpelanting roboh, tak melihat jebakan di bawah yang membuat dia mengumpat dan memaki-maki itu Tapi Sin Yan Moli yang lihai dan sudah berjungkir balik sambil melempar Si Yaukat ke atas untuk menyelamatkan diri ini sudah cepat turun kembali dan meledakan cambuknya menerima tubuh anak itu Tapi sesosok bayangan berkelebat, tertawa dan mendahului nenek ini menyambar Si Yaukat di udara Dan begitu dia menangkap anak ini dan menangkis cambuk si nenek iblis bayangan itu pun berjungkir balik dan lari ke puncak bukit pedang Sin Yan Moli, kau tak berhak membawa anak ini Pergilah baik-baik dan jangan ganggu kami berdua tanda seru Sin Yan Moli tertegun Ia melihat bayangan itu bukan lain adalah laki-laki yang tak dikenal itu, yang coreng memoreng memukanya itu Tapi Si Yaukat yang mengenal bayangan ini sudah mengelut girang dengan muka berseri, kun lociampu Tanda seru Kakek itu tersenyum, kecut mukanya Ya, aku, Si Yaukat Kenapa kau keluar tanpa menunggu perintahku dulu? Si Yaukat tak menjawab Dia tertawa aneh memandang kakek ini Sementara Sin Yan Moli yang hilang kagetnya dan sadar kembali sekonyong-konyong memekik dan sudah mengejar sambil meledakan cambuknya Manusia hina, lepaskan bocah itu, tar-tar Kun Seng mengerutkan alis Dia mengerahkan ginkang, berlari cepat ke puncak bukit Tapi baru berada di tengah tiba-tiba sesosok bayangan menghadang seperti iblis yang muncul dari permukaan tanah Begitu saja muncul tanpa diketahui dari mana asalnya Dan Si Yaukat yang melihat orang ini mengenakan kedok merah tiba-tiba berseru kaget dengan muka berubah Sobeng tanda seru Kun Seng seketika menghentikan larinya Dia terkejut melihat iblis penagih jiwa ini datang, muncul begitu tiba-tiba di bukit pedang bagai hantu yang tegak menyeramkan Sementara Sin Yan Moli sendiri yang sudah sampai di es itu dan tertegun mendengar seruan Si Yaukat tampak mendelong dan kaget hatinya Tapi laki-laki tua ini menyeringai Dia menenangkan debaran jantungnya, menurunkan Si Yaukat dan membungkuk di depan lawan yang masih tak bicara itu Dan bersikap halus namun tidak melepas kewaspadaan kakek ini menegur Sobat, kau siapakah dan ada perlu apa menghadang jalanku? Bukankah kita tidak saling kenal? Iblis berkedok itu mendengus Tak perlu berpura-pura, orang Si Kun Aku sengaja menunggumu dan ingin eminta kitab serta pedang naga yang kau simpan Kakek kun berseru kaget Dia mundur selangkah, terbelalak memandang lawan Tapi tertawa sumbang dia pura-pura bertanya dengan kening berkerut Sobat, apa yang kau omongkan ini? Siapa yang kau maksud? Hektometer, tak perlu berpura-pura, Bu Tiong Kiam Aku tahu siapa kau dan apapunlah maksudmu kemari Si Yaukat dan Sin Yan Moli berseru tertahan Mereka melihat kakek itu tertegun Namun kun seng yang berusaha menyembunyikan diri tiba-tiba tertawa bergelak dan memasang muka keras Sobat, kau salah melihat orang Aku bukan jago pedang itu dan tak perlu melayanimu lagi Tanda seru Kemudian, dengan cepat namun sebat mendadak kakek ini sudah menyambar tubuh si Yaukat dan turun ke bawah Menghindari iblis berkedok itu dan mengibaskan lengan ke samping menyebak si nenek iblis supaya minggir Tapi Sin Yan Moli yang menjeletarkan cambuk dan tentu saja tak membiarkan lawan kabur sudah menggerakkan senjatanya menyerang bertubi-tubi menghadang kakek itu pergi Dan Sobeng yang juga sudah melejitkan kaki menghadang kakek ini ikut membentak dengan suaranya yang dingin Bu Tiong Kiam kau tak dapat lari dariku Kecuali menyerahkan pedang dan kitab Kakek ini akhirnya bingung Dia terpaksa melompat mundur, menghindari semua serangan si nenek iblis Dan Si Yaukat yang melompat turun dari gendungan kakek ini akhirnya menatap temannya itu dengan metel, terbelalak Kun Loh Ciam Pua, benarkah kasih jago pedang itu? Kau butong kiam kun seng yang selama ini menyembunyikan diri Kakek itu menelan ludah, gemetar mukanya Aku bukan jago pedang itu, Si Yaukat Orang-orang ini salah paham dan keliru menduga Sobeng tertawa mengejek Tapi kami dapat membuktikannya, orang Sikun Aku bukan anak kecil seperti bocah itu Kau tak dapat menyembunyikan kepandaianmu lagi bila diserang dan terdesak Kakek kun menyeka keringatnya Dia tiba-tiba nampak bingung, juga gugup Tapi sementara dia melirik sana-sini untuk mercari jalan keluar sekonyong-konyong Muba dan si mayat hidup muncul Moli, siapa orang ini Muba mengeluarkan bentakannya yang menggeledek Memandang kaget laki-laki berkedok merah itu Sementara melirik beringas ke arah kun seng yang berhasil lolos dari seragapannya ketika dikeroyok tiga Dan si nenek iblis yang belum tahu banyak tentang Sobeng menjelaskan pada rekannya sambil menuding ke depan Dia bernama Sobeng Muba Tapi si tua bangka ini ternyata Bu Tiong Kiam yang kita cari-cari Sobeng Muba